Jika melihat soal seperti ini, maka kita perlu memahami penjumlahan dari sebuah matriks seperti di bawah ini. Di mana masing-masing elemen matriks itu dijumlahkan dengan elemen matriks di sebelahnya dengan posisi baris dan kolom yang sama. Kemudian kita juga harus memahami konsep dari perkalian matriks seperti di bawah ini. Di mana untuk perkalian itu akan dikalikan ke masing-masing matriks pada baris dan kolom yang sama. Kemudian akan kita tentukan dulu matriks dari 3A sebagai berikut. Maka nanti di sini hasilnya adalah 3 x 1 yaitu 3, 3 x 5 menjadi 15, 3 x 3 menjadi 9, 3 x min 2 menjadi min 6, 3 x 0 menjadi 0, dan 3 x 4 menjadi 12. Selanjutnya akan kita tentukan matriks dari 2B seperti berikut. Maka nanti hasilnya adalah 2 x 7 yaitu 14, kemudian 2 x min 3 menjadi min 6, 2 x 2 menjadi min 8, 2 x min 4 menjadi min 8, 2 x 6 menjadi 12, dan 2 x 1 menjadi 2. Setelah ini akan kita tentukan hasil dari matriks 3A ditambah 2B sebagai berikut. Maka nanti hasilnya adalah sama dengan 3 ditambah 14 menjadi 17, 15 ditambah min 6 maka akan menjadi 9, 9 ditambah 4 maka akan menjadi 13, min 6 ditambah min 8 akan menjadi min 14, 0 ditambah 12 menjadi 12, dan 12 ditambah 2 menjadi 14. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.